Buat kalian yang sudah menonton video di channel ini, awas guys, nanti kalian akan jadi kreatif Hai sahabat kreatif, Pew Beagle Nah, jadi kalau kalian yang mempunyai charger HP yang rusak seperti ini Jangan dibuang guys, karena saya akan coba membuat sebuah alat yang sangat unik dan canggih banget ya tentunya Oke, langsung aja kita bongkar guys Nah, disini kita akan coba ambil bagiannya Di Pew Beagle guys, semua barang bekas itu bermanfaat dan juga jadi barang yang berguna ya Oke, langsung aja kita ambil Nah, jadi ini adalah kutub dari output charger HP ya Biasanya ini kabel USB, ini namanya female USB guys ya Oke, ini belum put copot ya untuk solderannya Kita, ini lagi, satu lagi Nah, ini biasanya pengaitnya guys Kalau di USB, pengaitnya untuk penahan dari agar nggak cepat rusak ya Ford ini ya Empat kabel, empat data itu ya Main plus dan data dua Nah, ini udah terpotong atau tercabut timanya Lalu kita ambil guys Nah, jadi ini adalah penampakannya guys Ini alatnya Oke, langsung aja kita akan coba buat alat yang berguna Nah, jadi pertama-tama kita siapin dulu ya Ini dia yang udah kita ambil Lalu kita masukin ke penjepit PCB seperti ini Oke, setelah itu kita akan coba solder guys Nah, di sini biar gampang kita kasih timah dulu ya Biar nanti pengerjaannya gampang dan cepat Nggak nonggak gini guys, nyol dera sulit guys Karena ini PCB lama nih Alat lama, jadi dia ada karat-karatnya Nah, siapin lampu LED warna biru sebanyak 4 buah Nah, jadi LED 5mm ya Jadi kalian bisa pakai warna apa aja sih Bebas, jangan merah ya Kalau merah nanti halangannya harus lebih Ya, artinya tahanannya harus lebih besar atau resistornya Oke, ini untuk kutu positifnya kita pasang langsung ya Di sini Nah, itu satu lagi Untuk positifnya lagi Ini positif semua ya Tuh, kalian perhatikan positif yang baloknya lebih kecil Langsung kita pasang lagi di sini Oke, gampang banget guys Jadi kalau kalian nonton video Bagger ya Itu semua bermanfaat ya Nggak rugi pokoknya Oke, setelah udah terpasang seperti ini Kita pasang satu LED lagi guys Nah, ini dia untuk LED Plus-plusnya juga ya Oke, seperti ini Menyalah ya Kalau LED dikasih solderan panas Atau ini dia akan menyala seperti itu Oke Nah, ini sudah terpasang Satu lagi untuk LED-nya Nah, ini dia Oke, langsung aja kita pasang guys Tanpa basa-basi ya Pokoknya di YouBagger Nggak ada ngelama-ngelamain waktu Oke Jangan lupa di klik subscribe guys Kalau kalian ini video bermanfaat Jangan lupa di klik subscribe Jangan akan mendapatkan video-video Bermanfaat lainnya Oke Di sini kita akan coba rapiin sedikit Nah, di sini kalian perhatikan Agar lebih rapi Saya akan coba membuat sebuah lingkaran Kayak gitu ya Oke, di sini Oke, kita megarin sedikit Di megarin artinya itu di Ini ya Di luasin sedikit gitu guys Di lebarin ya Megarin dilebarin sih Oke, udah terpasang seperti ini Nah, jadi kalian bisa potong Atau bentuk seperti ini Nah, jadi saya berubah pikiran Nggak saya kayak giniin Saya akan coba potong aja Akan membuat rangkaian baru ya Oke, di sini saya akan coba potong aja Biar lebih gampang nanti pengerjaannya Oke, seperti ini Satu lagi Oke guys Ini sudah terpotong Nah, setelah itu kita kasih timah ya Kenapa kasih timah? Karena ini Kalau kakek LED ini guys Kalau udah Susah nyolderan Terus ribet banget ya Lama Jadi kita taruhin ini aja Oke, seperti ini Nah, setelah itu Kita siapin Rangkaian kayak gini Nah, kita akan coba Menjumper semua nih Kita gabungin ya Untuk kutub negatif LED-nya Bareng semua Oke Ini agak sulit sedikit Kita pasang lagi Nah, ini Sudah di cari timahnya Sudah sulit sedikit ya guys Sebenarnya soldernya 60 Watt Tapi udah gembel banget ya Tapi ini mantep guys Soldernya ini tuh Oke banget Cuma matanya aja ya Mata soldernya sering diganti Ini gak bisa diganti lagi Karena udah Aus ya Bautnya Jadi selek Oke, satu lagi Kita pasang Nah, ini agak Ini Oke, ini seperti ini Lalu kita potong ya Untuk ininya Nah, seperti ini Oke Jadi guys Setelah udah terpasang seperti ini Kalian siapin ya Nah, ini dia Ini adalah Biasanya ada di bekas HP Ini adalah USB Tipe 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 ini ya Micro USB Yang ada di HP Android kalian Tuh Lobang tutup ngecas ya Nah, seperti ini lah Kalian siapin resistor 33 Ohm Nah, pertama-tama Saya akan coba menjumper ya Ini semuanya kita gabungin Seperti ini Nah, jadi kita akan coba Sambungin semua Oke Langsung kita pasang lagi Ini resistor 33 Ohm nya Kita gabungin aja Seperti ini Oke, seperti ini Ini sudah terpasang ya Nah, ini udah gini doang guys Rangkaiannya Kalau untuk disininya Nah, setelah itu Langsung aja Kita akan coba Gabungin ya Nah, jadi saya sudah mempunyai Sebuah kabel bekas charger HP juga Nah, disini kita akan coba Kasih timah dulu Oke Jadi, kalian harus menyiapkan Sebuah kabel charger HP rusak ya Jadi, kabel yang biasa Biasanya itu putusnya Di kepala depannya guys Nah, seperti ini Nah, ini untuk merah ini Adalah positif Orange ya Nah, ini positif ya Disini Nah, negatifnya sebelah Kanan ya Kalau kita lihat dari sini Oke Langsung aja Untuk negatifnya dan positifnya Saya akan coba Pasang kutub positifnya Disini guys Di resistor ya Oke Nah, disini dia Nah, setelah sudah terpasang Seperti ini Oke guys Ini sudah jadi Untuk rangkaian keduanya Nah, jadi untuk lebih rapi Saya akan coba membuat Sebuah kotak hitam aja ya Gak usah pakai PCB guys Jadi, biar kalian gampang Untuk mencernanya Nah, ini dia Jadi, saya akan coba Kasih lem dulu Lem bakar aja ya Nah, disini Oke Jadi, buat kalian yang belum punya Lem bakar Atau pistol lem bakar Bisa beli di Ubeger ya guys Ubeger juga jual Di Shopee nanti Next Di Tokopedia juga ya Di Lajada Nanti akan saya jual Oke, sudah terpasang seperti ini Lalu, kalian siapin Rangkaian tadi ya Nah, jadi ini kan Yang belum terpasang Adalah kutub negatif nih Kita pasang disini guys Negatif LED Nah, seperti ini Ini rangkaiannya sudah jadi ya Lalu kita kasih lem lagi Oke Seperti ini Mantap jiwa guys Ini sudah jadi Jadi, alat-alat sederhana Itu bisa kita manfaatin ya Alat-alat barang bekas Sebenarnya, kalau kita mau kreatif Bisa guys Nah, untuk kalian yang kreatif Jangan lupa di subscribe channel Ubeger guys ya Jangan lupa di subscribe Ini saya promosi terus nih Karena ini rada-rada ini ya Sekarang saya rada kurang Subscribernya nambahnya Oke, seperti ini sudah jadi Nah, jadi untuk alat ini guys Adalah untuk mengetes Kabel-kabel charger USB Yang ini, kalau pakai tipe S Palanya tinggal ganti tipe C aja Karena saya pakai tipe micro USB Jadi, untuk nge-check kabel USB Nah, ini adalah powerbank Jadi, untuk kita memakai tenaga powerbank Untuk menge-charge-nya Oke, seperti ini kita masukin Aduh, sulit banget guys ya Aduh Kita pasang Seperti ini Nah, ini sudah terpasang Oke, jadi untuk sistem kerjanya Kalau kalian ingin menge-check kabel Nah, ini contohnya aja ya Ini kabel sih bagus guys Kalau mati nanti Kalian bisa nge-check kabel Dimana sih yang mati nih Nanti ketahuan Oke, kita sambung dulu Nah, di sini Agak sulit juga ya Oke Ada rada harus sabar nih guys Kalau menyolok gini nih Oke, sudah terpasang Nah, lalu untuk kabel ininya ya Kabel sabar satu lagi Kita pasang di sini guys Oke Kita akan coba pasang Nah, menyala Kalian perhatikan di sini Ini ada warna empat Ini menandakan Kalau di kabel charger itu ada empat pin guys Jadi, ada untuk min plus datanya dua Nah, jadi Kalau salah satu enggak ada yang hidup Atau misalnya min plusnya gak hidup Berarti itu dalam keadaan mati guys ya Charger kalian Kabelnya Nanti bisa di-check di sini guys Nah, ini ada empat ID kan Itu salah satu dari kabel ini semuanya Nanti bisa kalian cek Kalau ada yang putih satu Oke, seperti itu Nah, jadi sistem kerjakan ini tuh begini guys ya Apabila kalian ingin mengganti tipe C Nah, ini kalian ganti aja Untuk kepala tipe C-nya ada guys Oke, seperti itu ya Oke guys Terima kasih telah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Nah, ini adalah cara sederhana aja ya guys Jadi, kalian bisa contek di rumah Dan juga manfaatin charger rusak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini